Topi jurami di bawah pepergian. Jurami di rangkaian, apik diaannya. Inilah kami, tim pegadaian, izin menyapa dan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani, saya Setiap, saya Pandli, saya Nanda. Kami dari PT. Pegadaian Persero, kantor wilayah 11, Semarang. Ada prajurit baris beruntung, jalan teratur sama gerakan. Ijinkan kami berlomba pantun, semoga terhibur selamat menyaksikan. Terbang berbaris, burung gelatik, terbangnya rendah, bulunya basah. Henona manis, berparas cantik, kenapa gundah, kenapa resah. Gaun emas betapa indahnya, dipakai oleh sang putri raja. Ini juga memas gantengnya, kenapa pula bermuram durja. Buah cempedak kuning merona, dagingnya matang pas kebek cemilan. Gimana tidak hati ini merana, corona datang merusak liburan. Benar kata Adi dan Nanda, ke taman mini naik pedati, bergaya pelancong yang bertampang jarang. Pandemi ini tak kunjung henti, ridu melancong ke negeri sebrang. Pemuda kurus datang berpeluh, penuh jelaga, letih nampaknya. Mengapa harus berkelana jauh, disini juga tak ada kalah indahnya. Tuh yuk, wajah berlipat diberi perona, dihias kembang bunga kamboja. Banyak tempat, nangkampesona, yuk jalan-jalan di Semarang aja. Kepinarian ekspeda, bersama teman tetangga desa. Inilah dia, si tuku muda, simbol perjuangan sejarah bangsa. Bangunan muda, gagah bijaksana, para serupawan seperti saya. Tengoklah pula, di ujung sana, ada bangunan lawang sewu namanya. Kereta pedati, merah warnanya, bawa hadiah untuk sang nyonya. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah benar seribu jumlahnya? Gadis Melayu, beranak satu, tersipu malu saat bertemu. Malang sewu, sis ribu pintu. Berfoto dulu, pasang di sosmedmu. Bunga berwarna-warni, sungguh indahnya. Menebar pesona, indah panca warna. Kalau yang ini, sampokong namanya. Seperti istana di negeri Cina. Habis berenang, terasa meriang. Setelahnya badan, istirahatkan saja. Sungguh senang hatiku riang. Bisa berdandan cantik, Pak Putri Raja. Eh, ingat. Dua wanita saling menyapa. Beradu canda, bergurau manja. Bolehlah wisata, janganlah lupa. Terapkan prokes, dimana saja. Sepatu merah, siapa yang punya? Warnanya merah, desainnya indah. Ini daerah kota lama namanya. Tempat bersejarah, zaman terjaga. Air hujan, basahi mata. Dinanti lama, tak kunjung reda. Tempat nan indah, penuh cerita. Nikmati suasana, sambil bersepeda. Sungguh ragus, sebelum puyuk. Mangsa mendekat, di lahap sudah. Mengapa, mengapa harus pilih yang jauh? Jika yang dekat, tak kalah indah. Takam. Semasa pagi, pembeli manja. Jadi, berat-berat kerja. Mengapa harus pilih-pilih yang jauh? Ayo, sampai di sepulang, Pak Putri Raja. Yo, sepulang.